selamat menikmati cara pembagian harta peninggalan dalam hukum waris berdata dikenal dua cara pembagian harta peninggalan yang pertama adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan perundang-undangan atau intestator dan yang kedua pembagian harta peninggalan yang berdasarkan testament atau surat pangsia kalau kita lihat sejarahnya memang tidak ada waris yang tanpa testament tapi bagaimana untuk menghitung para ahli waris supaya tidak diunikan sehingga untuk memudahkan supaya lebih sistematikanya dalam pemikiran kita saya diunikan pembagian harta peninggalan berdasarkan perundang-undangan baru selanjutnya nanti adalah pembagian harta peninggalan yang didasarkan surat pangsia kenapa dengan adanya surat pangsia ini tidak boleh merugikan kepada para ahli waris jadi koniknya demikian masih ingat ya simbol-simbol dalam hukum waris perjata warisan hanya akan terjadi karena adanya kematian yang disebutkan pembagian harta peninggalan pembagian harta peninggalan pembagian harta peninggalan meninggalkan ahli waris satu orang anak sebutlah A maka A inilah sebagai ahli waris tunggal yang nanti akan berlima seluruh harta peninggalan pembagian baik berubah pasifal maupun aktifal kalau juga pembagian pembagian meninggalkan satu orang istri sebutlah namanya F maka harta peninggalan ini dibagi kepada A dan F dan berapa bagian masing-masing karena baik A maupun F mereka adalah golongan pertama harta sama yang berikutnya A adalah setengah dari harta peninggalan F juga setengah harta peninggalan bagian masing-masing bagian masing-masing kenapa pembagian di media ya kalau kita perhatikan pada masa 852 artinya sih tidak membedakan urut dan kelahiran maupun jenis kelamin sehingga kalau tanah banyak P misalnya bisa saya terima kasih Pembalis mempunyai dua orang Aminah Sibulia setinggi tiga Ini namanya Baikwi Lati-lati Dan istrinya Berapa bagian masing-masing Yang tampil sebagai ahli waris Ahli warisnya adalah Istri dan semua anak-anaknya Berapa masing-masing Masing-masing F Adalah sepertiga Juga sepertiga B juga sepertiga Inilah sepertiga Dari delapan Lima dua Kalau juga Anaknya ada empat orang A, B, C A, B, C D Semuanya akan tampil sebagai aniparis Harapin disini tidak membedakan Atas urutan pelahiran Maupun jenis kelamin Sehingga yang tampil sebagai aniparis adalah E, A, A, B, C Berapa bagian masing-masing Masing-masingnya adalah Seperti mengundur Ini adalah pembagian Bagaimana kalau terjadi Sang seorang D Meninggal dunia Dengan dibuka Ditemui kenyataan Bahwa D Telah meninggal dunia Lidu Daripada polaris Makanya keuntungan D Ini diganti Oleh D satu Dan D dua Dengan demikian Bagian masing-masing F sepertima A sepertima B dan C Masing-masing sepertima D ini D satu Adalah Setengah Kali sepertima Sama dengan sepertima Dibikin juga D dua Dan bagiannya Masing-masing Ya Tetapi Tetapi Kalau D Meninggal pada saat Yang bersamaan Dan bagiannya Meninggal pada saat yang bersamaan Di sini tidak ada aliran kewarisan Di sini tidak ada aliran kewarisan Karena tidak ada aliran kewarisan Mata yang akan ditanggil sebagai alir waris adalah F, A, B, C Masing-masing adalah seperempat Inilah pembagian harta peninggalan Yang dikaratkan adanya seorang peminggal dunia Dan siapa alir waris dan berapa bagian masing-masing Bisa dipahami? Lebih lanjut Masih ketentuan perundang-undang Menang-masing adalah seperempat Pembagian harta peninggalan Terjadi perkawinan antara Waktu kewaris masih hidup Menikah dengan M Tapi F ini Telah mempunyai satu orang anak Dengan suami yang terjambung Bernama G Di sini G tidak akan tampil Sebagai aliran Kenapa? Disebabkan G ini Tidak ada hubungan darah dengan kewaris Pada umur pasal 832 tadi Ahli paris adalah Orang-orang Yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Tapi kalau terjadi Yang hal lainnya Misalnya Yang mempunyai hubungan darah dengan kewaris Yang cintanya Pada waktu Masih hidup Dalam perkawinan pertama Dalam perkawinan pertama Si P ini mempunyai Seorang anak beramak Terjadi percerian Atau meninggal dunia Sehingga si P Si pria ini Kemudian menikah lagi Dengan seorang wanita lain Itu pernah perkawinan dengan F Sehingga perkahwinan yang kedua Dalam perkawinan yang kedua ini Ternyata R juga telah menghubungi satu orang anak Dengan suami terdahulu Bukan Tidak tampil sebagai ahli paris yang dikatakan tidak ada hubungan darah Antara G dengan P Alih parisnya adalah F A B Dan berapa bagiannya Ini harus hati-hati Bagiannya bukan masing-masing Seperti tidak Di dasarkan pada 852 A Suami atau istri dalam perkawin yang kedua Bagiannya tidak boleh Bagiannya tidak boleh lebih dari seperempat Oleh caranya disini Dikeluarkan terlebih dulu F hatinya adalah seperempat Berapa A dan B Masing-masing A Sama dengan setengah Kali 3 per 4 Sama dengan 3 per 8 Demikian juga B Setengah kali 3 per 4 Sama dengan 3 per 8 Jadi bagiannya tidak sama Bagian si istri ini Telah ditentukan oleh undang-undang Tidak boleh lebih dari seperempat Dengan dikeluarkannya hak istri seperempat Terdapat sisa 3 per 4 3 per 4 Ini adalah dibagi kepada A dan B Sehingga masing-masing Adalah setengah kali 3 per 4 Sekali lagi B B Bukan ahli waris G Ini adalah Tidak ada hubungan dan ratunan Pelaris Oke Lebih lanjut Terima kasih Terima kasih. 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 dulu dikurangkan orang tua, sehingga M adalah seperempat kali 600 juta, sama dengan 150 juta. Demikian pula, F juga sama, seperempat kali 600 juta. Ini adalah bagian orang tua P, sejak saudara-saudaranya, ini ada saudara satu ayam, ada saudara satu ibu. Saudara satu ayam, seperti pasal 857, saudara satu ayam, terdiri A, B, C, D, Berapa? Bagian masing-masing, 1, 2, 3, 4, 5, 1 per 5, kali, setengah, kali, dikurangkan yang ini. Sisanya di sini adalah 300. Sehingga di sini, masing-masing ada 30 juta lupiah. Ini sama, masing-masing 30 juta lupiah. Ini adalah yang saudara satu ayam. Sedangkan untuk saudara satu ibu. Saudara satu ibu, ini berarti A, B, C, D, E, G. A, B, C, D, E, G. Adalah, masing-masing sepenang, kali setengah, kali sisanya, sisa ini itu tadi, 300 ribu. Ingat ya, di sini 600 kurang 150, sisa 300, 300. Inilah dibagi kepada dua penggulungan. Suka di sini terlalu. 25 juta Kali 12 Kali 10 Kali 50 Kali 25 juta Inilah saudara Satu ibu Dengan demikian Ada saudara satu ayah Dan saudara satu ibu Saudara satu ayah Dan saudara satu ibu Ini berarti A, B, C, D, E Untuk saudara satu ayah Masih-masih 30 juta Dan Nah, sudah rasa lebih bergantung dengan kita.